Intro Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama dengan kita semua Berjumpa kembali bersuah lagi dalam resapi Renungan Sapaan Iman GKC Marko Yudhan Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang baik Untuk hari yang Tuhan beri Untuk kebaikan-kebaikan, untuk anugerah-anugerah yang akan kami terima sepanjang hari ini Kami juga mensyukuri rahmat Tuhan, kami juga mensyukuri penyertaan Tuhan Bahwa apapun yang terjadi di sepanjang hidup kami Pada hari ini kami percaya Tuhan menyertai kami Dalam nama Tuhan Yesus kami akan menunggkan kebenaran fitmanmu Amin Di tahun 1957 1957 Lekwi dan Elis itu Menciptakan sebuah laku Do You Know My Jesus? Oh ya, yang bahasa Indonesia nya pasti lebih kita kenal Itu loh yang Kenalkan kau Yesus Kenalkan kau teman Kasihnya abadi Tak berubah Hingga akhir zaman Tahu lagunya itu ya Kalau semua orang Kristen Kita kenal gak sama Yesus Saya rasa semua akan menjawab kenal ya Bahkan orang bukan orang Kristen pun akan tahu Tapi ya pasti juga Seberapa dalamnya itu akan menjadi perhatian kita Seberapa dalamnya kita kenal Yesus Seberapa jauh kita mengenal Yesus Tapi pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita Pertanyaan Kepada diri saya pribadi Kepada diri kita pribadi Pertanyaan instropektif begitu ya Kalau saya mengaku saya tahu Yesus Kalau saya mengaku saya mengenal Yesus Apakah Yesus kenal dengan saya ya Seberapa penting sih Yesus kenal dengan saya Penting sekali Sangat penting Karena kalau sampai Tuhan Yesus tidak mengenal saya Kalau sampai Tuhan Yesus tidak mengenal Anda Kalau sampai Tuhan Yesus tidak mengenal kita Celaka hidup kita Binasa itu sama saja Matius pasal 7 Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 Menuliskan demikian Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan Tuhan Akan masuk ke dalam kerajaan surga Memayangkan dia yang melakukan ganda bapakku yang di surga Pada hari terakhir Banyak orang akan berseru kepada aku Tuhan Tuhan Bukankah kami penubuah demi namamu Dan mengusir setan demi namamu Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata Aku tidak pernah mengenal kamu Enyahlah daripadaku kamu sekalian Membuat kejahatan Saya Membayangkan diri saya begini Bapak Ibu Saudara-saudara Sepanjang saya hidup Saya melayani Tuhan Lalu Sama seperti yang dikutip dalam Bacaan kita tadi Saya benubuat Saya mengusir setan Lalu Mengadakan banyak mujizat Bukan cuma mengadakan satu mujizat Banyak mujizat Tapi ketika penghakiman terakhir Ketika hari pengadilan itu datang Ketika Christus datang yang kedua kali Saya berdiri di hadapannya Dan dia berkata Aku tidak mengenal kamu Saya sudah tidak punya pembelaan apa-apa lagi Maka saya tadi berkata Penting Sangat penting Tuhan mengenal kita Begitu ya Jadi Bayangkan ini Ini orang-orang yang hebat Bernebuat demi nama Tuhan Mengusir setan Mengadakan banyak mujizat Tapi Tuhan berkata Kepada orang-orang semacam ini Enyah Aku tidak mengenal Aku tidak pernah mengenal kamu Itu kalimat Tuhan Yesus Apa yang salah Dengan 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 Penubuat Dengan mujizat Dengan mengadakan banyak mujizat Bukan disitu masalahnya Itu tidak salah Tetapi perkara itu Bukan membuat Bukanlah perkara yang membuat Kristus bisa mengenal kita Tidak Pada hari terakhir Dia akan berterus terang Bahasanya begitu Aku akan berterus terang Kalau bakal Kalau dalam kitab Bahasa Jawa Dituliskan Yang waktu itu Aku Yang waktu itu Bakal podoh Tidak belakang Tunggu poin gitu Pada waktu Tuhan Artinya Begini Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau demikian Maka sesungguhnya Yang dicari Tuhan Bukanlah ketika kita Bernubuat Bukan ketika kita Mengusir setan Bukan pula ketika kita Mengadakan banyak mujizat Demi namanya Bukan itu yang Yang utama Dicari Tuhan Bukan itu prestasi Tertinggi dalam Penanda Bukan hal semacam itu Membuat kita Dikenal oleh Tuhan Lalu apa yang dikenal oleh Tuhan Apa yang sesungguhnya dicari Tuhan Apa sesungguhnya yang Yang membuat Kita Tuhan Yesus Bisa mengenal kita Di bagian depan Tadi di 28 Bukan setiap Orang yang berseru Kepada ketuhan Tuhan akan masuk Dan melayangkan Dia yang Melakukan Kehendak Bapaku Yang di surga Itu yang Membuat Kristus Mengenal siapa Kita Ketika kita Melakukan Kehendak Bapak Maka saya Selalu mengatakan Ini prestasi Tertinggi dalam Pelayanan Bukan ketika Saya berdiri Dimimbar Bukan ketika Saya berkotbah Bukan ketika Saya penubuat Bukan ketika Saya mengusir Setak Bahkan Bukan ketika Saya mengadakan Banyak musisat Bukan itu Prestasi tertinggi Dalam pelayanan Prestasi tertinggi Dalam pelayanan Dan prestasi Tertinggi Dalam kehidupan Orang Kristen Adalah Ketika kita Menaati Ketika kita Melakukan Kehendak Bapak Sama seperti Kalimatnya Paulus Tidak pernah Aku tidak Taat Beda ya Kalimatnya Kalimatnya Paulus Apa susah Mengatakan Aku selalu Taat Paulus Menuliskan Tidak pernah Aku Tidak Taat Mestinya Itu menjadi Prestasi Tertinggi Dalam Pelayanan Kita Musihnya Itu menjadi Pencapaian Tertinggi Dalam kehidupan Kita Kalau kita Mau dikenal Tuhan Kalau kita Mau dikenal Orang Kristus Maka Lakukan Ganda Bapak Di surga Kalau begitu Saya Bapak Ibu Saudara-saudara Kalau begitu Apa salahnya Dengan Melayani Sampai Kepada Penubuh Mengusir Tandami Namanya Dan Mengadakan Banyak Musisa Masih ingat Ketika Ketika Petrus Petrus Dengan Petrus Dan Yohanes Di Baed Allah Tepatnya Di Gerbang Gerbang Indah Itu namanya Waktu Dia berkata Kepada Orang Yang Meminta Minta Itu Emas Perak Tidak Ada Padaku Tapi Akan Punya Tapi Apa Yang Kupunya Kepadamu Demi Nama Yesus Kristus Masih itu Berjalan Ada Orang Lumpuh Meminta Di Gerbang Indah Itu Lalu Petrus Dan Yohanes Ada Disana Datang Disana Terjadi Musisat Orang Lumpuh Ini Berdiri Melompat Memuji Allah Dan Mereka Orang Orang Di Sekeliling Baik Allah Ini Terhiran Kalimannya Paulus Kalimannya Petrus Nanti Baca Sendirinya Di Kisah Parasol 3 Daya 12 Petrus Mengatakan Seperti Hai Orang Israel Mengapa Kamu Heran Tentang Kejadian Itu Dan Mengapa Kamu Menatap Kami Seolah Kami Membuat Orang Ini Berjalan Karena Kuasa Kuasa Atau Kesalahan Kami Sendiri Petrus Sudang Mengatakan Seperti Ini Kalau Mujizat Itu Terjadi Dan Terjadi Melalui Tangan Petrus Dan Yohanes Itu Bukan Karena Kesalahannya Petrus Dan Yohanes Jadi Mengusir Setang Benubuat Mengadakan Banyak Mujizat Itu Tidak Berhubungan Dengan Ketaatan Dan Kesalahan Orang Percaya Itu Karena Kuasa Tuhan Maka Yang Pertama Yang Dicari Tuhan Dari hidup Kita Adalah Ketaatan Ketundukan Kepada Ganda Bapak Bukan Kepada Bukan Pelayanan Pelayanan Bukan Bukti Bukti Fisik Pelayanan Kita Bukan Seperti Bagi Tuhan Lebih Bagi Kristus Lebih Penting Bagaimana Kita Taat Menuruti Menaati Melakukan Ganda Bapak Bukan Mengadakan Mujizat Bukan 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 Meskipun Itu Bisa Bisa Itu Boleh Boleh Saja Tetapi Itu Menjadi Sia Sia Kalau Kita Tidak Punya Ketaatan Kepada Ganda Bapak Mau Dikenal Kristus Ayo Sama Sama Kita Belajar Ayo Kita Sama Sama Bertumbuh Ayo Kita Sama Sama Berlatih Melatih Otot-otot Iman Kita Melatih Otot-otot Korohanian Kita Untuk Tunduk Kepada Kehendak Bapak Di surga Masih Masa Pandemi Bapak Ibu Saudara Saudara Saya Saya Tidak Lelah Lelah Mengingatkan Mencuci tangan Dengan sabun Dan air mengawir Memakai Masker Menghindari Kerumunan Membatasi Mobilitas Ya Cepat Tidaknya Kita Melewati Pandemi Ini Bergantung Kepada Kedisiplinan Kita Mentati Protokol Kesehatan Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Terima